Resesi tuh apa sih sebenernya? Indonesia akan terdampak gak? Jawabannya iya. Akan resesi gak? Enggak. Yang terjadi adalah perlambatan ekonomi. Waktu kecil tuh omde kayak apa sebenernya? Sebetulnya agak gak jelas. Olahraga di satu sisi, terus mau main teater, mau... Semuanya serius, kecuali sekolah agak kurang serius. Kepala sekolah gue juga agak hopeless gitu. Dengan gue karena ini anak gak jelas maunya apa gitu. Kita itu diajarin mengenai hemat pangkal kaya. Itu bener. Tapi bayangin kalau semua orang savings gak ada yang belanja, turun ekonominya. Makanya di dalam pemulihan ekonomi itu bukan hemat pangkal kaya, tetapi belanja pangkal recover. Hai, welcome to sit with Iwet Ramadhan. Kali ini Iwet Ramadhan duduk bersama dengan orang yang sangat spesial sekali. Pak Hatip Basri ini adalah orang yang bisa dibilang jadi panutan. Pak Hatip Basri ini adalah paman saya, ya om saya, dan dulu itu memang dikeluarga kan selalu gitu ya om D ya, harus selalu ada yang dilihat kan sebenarnya. Tapi om D itu bisa jadi satu standar yang sangat luar biasa karena kombinasi antara bergaul, pintar, dan sukses. Ya karena standar keluarga kita rendah. Nah Iwet gak berani ngomong kayak gitu. Hai om D, apa kabar? Baik-baik. Apa kabar, Wet? I'm good. Lucky you can sit with me. Thanks for having me. Itu harusnya dibalik sih sebenarnya. Cuma karena namanya acaranya adalah sit with Iwet Ramadhan, jadi dibilangnya gitu. Seolah-olah Iwet harus kelihatan kayak, wah gila, you can sit with me. Iwet ceritain sedikit ya om D ya, bahwa sit with Iwet Ramadhan ini sebenarnya satu acara yang dibikin. Karena Iwet tuh sering sekali ketemu sama banyak orang yang sangat menarik. Dan cerita hidup mereka itu sangat inspiratif. Makanya Iwet pikir kenapa enggak dibikinin satu program. Oke, oke. Dan kita bikinnya adalah selalu di The Writer's Bar, Raffles Hotel Jakarta. Karena Writer's Bar ini sendiri adalah satu tempat dimana emang orang-orang penting tuh selalu ketemu. Bahkan katanya dulu itu Writer's Bar yang di Singapura, itu Ernest Hemingway suka duduk di sana. Sampai dia jadi dapet ide untuk menulis tuh dari The Writer's Bar itu. That's why I choose this place. Oke. Gitu. Nah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Segmen pertama tuh selalu kita buka dengan Well, I Wonder segmen. Jadi Iwet punya stack of cards. Ini ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Om D, pilih. Dan kemudian nanti dijawab. Ups. Hold on, hold on. Ini enggak susah-susah kan pertanyaannya kan? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, silakan. Om D mau pilih yang mana? Ini deh. Wah, lucky you. Boleh dibacain? Silakan. How does someone instantly get on your good, bad side? Oh. How does someone get... Instantly get on your good, bad side? Oke. Silakan dijawab. Mungkin dari ngobrol-ngobrol ya. Dari ngobrol-ngobrol? Jadi, kalau kita ngobrol sama orang itu, ini sebetulnya juga enggak benar juga ya. Tetapi kadang-kadang impresi itu jadi penting karena kita bisa impress dengan dia atau juga sebaliknya kemudian, ah ini enggak menarik gitu. Oh, oke. Jadi obrolan itu selalu membuka untuk... Kemudian jadi kayak seleksi dari device gitu. Ini dia yang masuk yang good atau yang bad gitu. Padahal juga sebetulnya kan butuh ngobrol panjang. Tetapi dari obrolan berapa pertama, terus kita bisa bilang, ah ini enggak menarik nih. Atau ini, wah ini menarik banget nih orang. Ini menarik ya. Ibu jadi pengen tahu gitu. Gimana om dia menentukan bahwa satu pembicaraan itu menarik atau tidak di awal-awal? Kalau misalnya orang ngomong yang gue udah tahu, gue enggak tertarik. Oh, damn man. Tapi kalau dia datang dengan sesuatu yang gue enggak pernah kepikir nih. Walaupun itu aneh gitu, that will be interesting. Oke, oke. Kita mulai kalau gitu ngobrol-ngobrolnya. Pak Khatib Basri, ini dikenal sebagai seorang ekonom. Cendikia, penikmat seni, idola muda-mudi. Ini menarik loh. Karena setiap kali om dia itu ada di mana-mana, itu kayak adik-adik itu semua. Pak Khatib, Pak Khatib gitu. Ngajak foto, segala macam. Dan ini makanya yang dia bilang bahwa om dia itu adalah idola muda-mudi. Cuma yang jadi bikini buat penasaran gitu ya. Boleh diceritain enggak sih, waktu kecil itu om dia kayak apa sebenarnya? Mungkin bukan contoh yang baik ya. Kenapa? Karena sebetulnya agak enggak jelas gitu loh. Terlalu banyak yang mau dipinginin. Ini enggak banyak orang tahu, kecuali teman-teman yang lingkungan pada waktu itu. Gue dulu itu juara skateboard, freestyle sejawa. Sejawa? Iya. Jadi waktu itu bisa main di yang namanya rampage itu. Di banks, terus kemudian. Waktu itu belum ada skatepark. Jadi sama ada beberapa teman yang sekarang masih main skateboard. Kayak Didi Arifin, kayak Arya Subiakto, adiknya Jay itu. Jay Subiakto juga dulu main skateboard. Jadi itu sesuatu yang ada di sisi yang olahraga yang ekstrim gitu ya. Terus kemudian juga misalnya main teater. Main teater sampai pernah main di, dulu ada di tim namanya Geraha Bakti Budaya. Teater kecil ya Geraha Bakti Budaya? Yang besar. Oh yang gede. Nah kita main di Geraha Bakti Budaya, kemudian di, apa namanya, bukan teater arena dulu. Jadi pada waktu itu ada festival teater sejakarta. Kita masuk final, main di sana, gue jadi asisten sutradara. Itu kan gak jelas gitu, mau olahraga di satu sisi, terus mau main teater, mau semuanya serius. Kecuali sekolah agak kurang serius. Cuman untungnya mungkin zaman itu sekolah masih agak gampang. Jadi oke gitu. Nah ini kadang-kadang karena gak jelas ini, sehingga ada satu kejadian. Terutama SMA ya, SD SMP gue masih agak pinter lah ya. Waktu SMA tuh mungkin kepala sekolah gue juga agak hopeless gitu dengan gue. Karena ini anak gak jelas maunya apa gitu. Nah sampai kepala sekolah, waktu itu sekolah di Canisius. Kepala sekolahnya namanya Pater Dros. Sampai satu hari tahun 90 sekian gitu, lupa pertengahan tahun 90, ketemu sama Pater Dros di Kompas. Terus ada acara waktu itu Kompas mengundang kolumnis untuk datang. Dia Pater Dros lihat gue, dia bilang, kamu didik ya? Iya Pater, kamu ngapain disini? Saya salah satu kolumnis, gak mungkin dulu kamu goblok. Dan emang bener. Gak mungkin. Gak mungkin kamu dulu goblok, dia bilang. Oke. Terus gue jawab, sampai sekarang saya masih goblok. Jadi lebih senang main, lebih senang eksplor. Dia termasuk juga masuk di fakultas ekonomi tuh gak sengaja. Jadi ada satu temen, dia bilang, lo mau masuk apa? Ah gue gak tertarik ekonomi, gue mau ngambil political science aja deh. Terus udah gitu. Terus pilihan keduanya apa? Gak tau. Ah gue ambil ekonomi aja pilihan kedua. Terus dia bilang gini, lo jangan begitu, ekonomi tuh lebih kompetitif. Ekonomi UI waktu itu ya, dibandingin dengan political science pada waktu itu. Jadi lo taruh aja ekonomi pilihan pertama, politiknya pilihan kedua. Terus lo gak bakal keterima, dia bilang. Gue pikir bener juga. Gue taruh lah ekonomi. Eh masuk. Terus mau gimana? Kalau udah masuk terus mau diapain? Gak ada pilihan, ya mesti sekolah lah. Dijalanin. Dijalanin. Dan gak ada pilihan. Oke, ini akan jadi agak sedikit obrolan dapur ya. Karena, apa namanya, ayahnya Omde, which is my grandpa, itu orang yang sangat lurus, saklek, dan kaku. Cuman gak tau, waktu Omde dulu kecil, sebagai anak, apakah dia seperti itu. Karena Iwat inget banget Omde. Dan ini menentukan jalan hidup Iwat. Iwat pernah, waktu nenek udah meninggal, Iwat sering nemenin ayah kan. Sarapan, segala macem. Sampai waktu itu dia nanya, Iwat mau masuk kemana kuliah? Dia selalu gitu kan, sambil dia makan sambal bawang, lalapan rebus, sama telur ceplok. Dan teh payuk dulu. It's his thing. Iwat jawab, mau masuk ke dokteran ayah. Terus ayah bilang gini, Iwat gak cocok masuk ke dokteran. Iwat gak punya empati. Dia kan saklek dia. Terus Iwat kaget gitu kayak, Hah? Gak punya empati gimana? Lebih baik jangan. Ke dokteran itu butuh begini, begini, begini. Nah, apakah ayah juga seperti itu dulu, Omde? Sama. Jadi, itu sebabnya, makanya gue gak melanjutkan minat gue di teater. Karena? Karena menurut dia, kalau, ini cara berpikir di jaman itu ya. Orang gak berpikir bahwa orang bisa jadi chef, kreatif industri, segala macem. Orang itu kalau mau berhasil, jaman itu ya harus jadi sarjana. Apakah itu insinyur, dokter, sarjana ekonomi, sarjana hukum. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini ada satu cerita yang lucu. Waktu gue mau ambil master ke Australia. Jadi, dia bilang gini, Dek, kamu ketemu sama Pak Jun. Pak Jun itu Asrul Sani. Itu budayawan kita, angkatan 45, sama Ayril Anwar. Dia adalah adik. Ya, betul. Adiknya ayah saya. Jadi, datenglah ke sana. Terus bilang, bilang sama Asrul Sani, Saya mau sekolah. Nah, ini Asrul Sani adalah di opposite dari ayah. Jadi, dia pertanyaannya adalah gini, Kamu ngapain sekolah? Terus, gue jawab, Supaya jadi master. Itu logical consequences. Kalau orang masuk sekolah, dia lulus. Tapi, bukan itu pertanyaannya. Mau apa sekolah? Lama, gue bingung. Terus, dia bilang, Kalau kamu cuma mau cari status sosial, Gak ada gunanya sekolah itu. Jadi, gue bilang, Ini gimana ya? Bukannya mau di NKRT supaya ambil itu, dia. Terus, kamu sekolah itu tujuannya hanya satu. Supaya bisa berpikir sistematis, Atau karena pengen tahu. Kalau itu gak punya, Gak ada gunanya sekolah. Gue baru selesai sekolah, Gue makin bingung. Pulanglah. Temu sama ayah. Terus, dia bilang. Asrul bilang apa? Katanya kalau gak punya motivasinya yang jelas, Gak usah sekolah. Dia bilang, Jangan dengerin. Makin kacau. Tapi, Kalau ditanya, Siapa yang sebenarnya menginspirasi Om D? Asrul Sani menginspirasi. Karena, Hal-hal seperti itu, Yang selalu berpikir mengenai out of the box. Ayah itu juga menginspirasi. Karena, Dari obrolan dengan dia di meja makan, Itu selalu makan malam. Dia cerita, Ketika dia ketemu sama Moshe Tung, Dia ketemu sama, Ayah pernah ketemu sama Moshe Tung? Iya, iya. Oh wow. Tahun berapa ya, 60-an ya, Di Beijing. Terus kemudian dengan, Juanita Peron. Waktu dia, Iya, iya. Juanita Peron. Terus kemudian, Waktu sidang-sidang di Ailo, Segala macam. Jadi itu yang kemudian menginspirasi, Mengenai, Mungkin ada yang bisa dilakukan, Untuk, Berpikirnya tuh, Untuk negeri ini. Walaupun waktu itu, Gue gak jelas, Antara gue mau main skateboard, Mau main teater, Sama sekolah, Ya acak-acakan gitu. Iya, iya. Apakah kebiasaan, Makan ini, Kemudian Om D bawa sekarang, Dan kemudian itu dijadikan sebagai, Tempat untuk diskusi juga, Seperti ayah dulu. Iya, iya. Cuman bedanya kan, Dulu itu, Kita waktu itu lebih teratur ya. Betul. Ya, jadi, Bisa lebih rutin. Tetapi ini juga, Kita lakuin, Jadi misalnya kayak, Semalem gitu ya, Itu, Ajak semua, Kita ngobrol, Family dinner. Ngobrol aja mengenai, Situasi yang terakhir, Biasanya itu, Gue justru kesempatan untuk, Nanya dan belajar. Nanya sama anak-anak gitu. Ini mengenai ini apa sih? Terus mereka jelasin. Nah, itu yang menurut gue itu, Sangat, Sangat useful gitu. Oke. Ngomongin soal penjelasan. Oke. Om D, Pak Katip ini, Dikenal sebagai orang, Yang sangat, Jago, Menjelaskan satu hal, Yang sangat sulit. Ini, Om D belajar dari mana, Dan, Apa yang, Membuat Om D, Melakukan itu? Karena, You are also a lecturer gitu kan ya. Pengajar juga. Gue minum dulu ya. Boleh. Dia aus guys. Pertanyaannya susah. Gini, Mungkin karena, Kognitif gue tuh berhenti di kelas 6 SD. Jadi, Karena itu, Cara berpikir gue mirip sama anak kelas 6 SD. Jadi, Jadi, Kalau hal-hal yang susah, Gue harus berpikir bahwa, Kira-kira kalau anak kelas 6 SD itu bisa. Nangkep enggak? Ya. Dan, Gue selalu berpikir kalau, Lo bisa menjelaskan sesuatu dengan, Mudah. Artinya, Lo ngerti soal itu. Jadi, Misalnya, Mahasiswa gue itu, Kalau datang mau bikin skripsi, Itu ada kecenderungan. Mahasiswa itu, Kalau datang dengan topik skripsi, Itu kayak dia mau menang hadiah Nobel. Semua hal dia mau. Gue selalu bilang, Coba, Bisa enggak jelasin tesis kamu, Di dalam satu kalimat? Kalau bisa, Itu artinya dia ngerti topiknya. Tapi kalau udah mulai dengan, Anak kalimatnya macam-macam, Dia itu enggak selalu fokus. Jadi, Karena itu, Gue selalu berpikir bahwa, Segala sesuatu itu, Kita mesti bisa jelaskan, Di dalam bahasa yang sangat sederhana, Kalau kita ngerti. Nah, Kok kasih contoh misalnya, Wet ya. Gini, Di ekonomi itu ada satu konsep, Yang agak complicated, Kalau di dalam bisnis. Yang namanya, Sangkos. Sangkos itu biaya yang hilang. Jadi, Kalau kita, Bikin perusahaan, Itu enggak semua biaya, Bisa di recover. Iya. Ya. Kalau misalnya, Kita punya perusahaan, Kemudian kita rugi, Sebagian bisa kita jual. Tapi ada bagian yang hilang. Yang enggak bisa. Nah, Itu yang disebut sebagai sangkos. Itu kadang-kadang, Jelasin ke mahasiswa, Itu agak sulit. Nah, Tapi gue coba ya, Untuk kemudian lihat, Cari analoginya itu, Seperti apa gitu. Nah, Gue bilang misalnya sama mahasiswa gue, Gue bikin pertanyaan gini, Apa yang membedakan, Antara one night stand, Dengan steady relationship. Oke. Di dalam steady relationship, Lo invest waktu, Lo invest perasaan, Lo invest mungkin ada sebagian invest uang, Kena beliin hadiah, Macem-macem. Iya. Jadi kalau hubungannya panjang, Itu enggak gampang keluar. Betul. Makanya orang suka bilang, Oh hubungan lo udah panjang nih, Sayang. Itu sebetulnya, Sang costnya udah dalam. Iya. Makanya ada istilah dalam tuh. Karena sang cost dia, Udah sinking, Udah itu ya. Itu yang nimbulin, Yang disebut sebagai barriers to exit. Orang itu enggak bisa keluar gitu. Berbeda dengan one night stand, Itu ketemu, Disitu nyaris enggak ada cost yang dikeluarin, Kecuali mungkin, Enggak tahu, Dia beli minuman atau apa gitu. Dinner dulu. Dinner dulu ya. Tetapi untuk invest perasaan, Enggak ada. Karena itu, Sang costnya jadi kecil. Barriers to exitnya hampir enggak ada. Makanya, Di dalam kasus one night stand, Itu marketnya adalah free entry, Free exit. Tetapi di dalam steady relationship, Itu pasarnya yang disebut sebagai contestable. Jadi dengan cara kayak gitu, Itu mahasiswa bisa ngerti, Oh ini yang dimaksud dengan sang cost. Karena mungkin dia sebagian juga ngalamin, Dia punya pacar, Mau putus, Wah tanggung nih, Udah lama nih gitu. Oke, Kita break dulu sebentar. Abis ini kita akan belajar sesuatu yang juga simple, Tapi punya meaning yang sangat dalam, Dan juga akan memberikan pengetahuan untuk kita, Jangan kemana-mana. Back to sit with Iwet Ramadhan, Masih gagap ngomongnya, Belum terbiasa. Ini baru episode pertama, Soalnya dipecah-pecah, Jadi satu segmen-satu segmen gini. Kita lanjut lagi Om D, Sekarang ngomongin tadi gitu ya Om D, Menjelaskan soal sang cost, Terus kemudian, Dijelaskan dengan sangat mudah sekali. Kemaren atau baru-baru ini, Atau sekarang inilah, Lagi trending, Soal resesi di 2023. Gitu ya Om D ya. Kita ingin tahu nih, Om D adalah seorang ekonom gitu, Ahli makro ekonomi. Apa namanya, Bisa dijelasin nggak? Mungkin kita yang fundamental dulu Om D, Resesi itu apa sih sebenarnya? Oke, sebetulnya ini topik yang boring ya, Tapi penting gitu. Karena gini, Yang disebut sebagai resesi, By definition itu adalah, Kondisi di mana, Ekonominya itu mengalami kontraksi, Atau negatif. Kontraksi itu gini, Kalau tadinya nilai dari ekonomi kita, GDP kita 100, Di tahun berikutnya jadi 90, Jadi turun. Beda dengan growth yang melambat. Kalau growth yang melambat itu dari 100, Naik jadi 101. Masih naik, Dia nggak turun. Itu slow down namanya. Nah, resesi itu adalah kondisi di mana, Yang terjadi penurunan dari nilai, Ekonomi dari produk domestik brutonya, Yang terjadi selama 2 triwulan berturut-turut. 2 triwulan, Berarti 1 semester. 1 semester. Itu yang terjadi pada waktu COVID kemarin. Betul. Jadi pada waktu COVID, Karena aktivitas itu nggak bisa dilakukan, Orang stay di rumah, Transaksi nggak ada, Itu ekonominya turun, Bener-bener turun nilainya. Itu, Atau 98, Itu kondisi di mana terjadi resesi. Nah, sekarang kita masuk dengan apa yang terjadi sekarang. Apa sih yang terjadi di global ini? Kita tahu bahwa Amerika itu punya problem dengan inflasi. Kalau dia punya problem dengan inflasi, Salah satunya penyebabnya karena setelah pandemi selesai, Itu, Orang kan selama pandemi itu nggak belanja. Gue nggak tahu lo kapan terakhir beli jas misalnya. Selama pandemi nggak ada gunanya beli jas. Karena mau dipakai di mana? Ya kan? Kalau kita zoom juga pakai jas di atas, Tanah pendek di bawah gitu kan? Nggak ada. Nah, Atau ibu-ibu gitu, Mau beli tas branded, Dia mau pakai kemana? Nah, ketika pandemi berakhir, Orang itu punya uang. Dia mau spend. Dan mobilitasnya balik. Terjadilah yang disebut sebagai pen up demand. Pen up demand itu adalah permintaan yang tertunda. Dia punya uang, Mobilitas balik, Ingat pada waktu habis pandemi, Pasport aja habis. Dari Indonesia. Semua orang pergi. Ya kan? Bisa dibayangin permintaannya banyak. Nah, di Amerika, Itu kemudian di field, Didorong lagi oleh stimulusnya Biden, 1,2 triliun, Dikasih paycheck. Kayak BLT di kita. Cuman jumlahnya besar. Orang udah punya tabungan, Mau belanja, Dikasih duit. Dia belilah barang. Supply-nya sementara nggak tersedia. Kelama setelah pandemi, Nggak ada yang produksi kan? Ada supply disruption di Cina. Naiklah harganya. Terjadilah inflasi di Amerika. Untuk mengatasi itu, Yang harus dilakukan adalah, Harus dibikin ini demandnya jadi turun. Permintaannya jadi turun. Caranya gimana? Ya naikin bunga. Inilah yang dilakukan oleh The Fed. Central Bank-nya Amerika. Di sisi lain, Hal yang terjadi juga adalah geopolitical tension. Kasus Ukraine sama Rusia. Nah, Rusia untuk berhadapan dengan Eropa, Dia kurangi supply gas-nya. Sementara negara Eropa, Terutama Jerman, Itu sumber energinya dari gas. Lo bayangin kalau supply-nya dikurangin, Harga gas naik. Itu Jerman bisa rontok. Ya kan? Harga gas-nya naik. Dia kemudian, Dia harus cari sumber energi lain. Ya cari misalnya batu bara. Itu yang jelasin kenapa, Kohl itu harganya masih relatif tinggi. Tapi dengan kenaikan energi price seperti ini, Jerman mesti ngurangin aktivitas ekonominya. Dia naikin bunga juga. Jerman adalah negara yang paling kuat di Eropa. Jadi kalau Jerman kena, Masuk resesi, Gara-gara permintaannya diturunin, Eropa pasti akan kena. Kalau Amerika masuk resesi, Dua region besar itu, Pasti akan kena. Nah negara-negara yang ekspor ke Eropa dan Amerika, Pasti akan slow down. Itu adalah Cina. Cina itu adalah trading partner terbesar kita. Indonesia. Jadi kalau Cina ekspornya melambat, Pertumbuhan ekonomi Cina melambat, Dia nggak minta lagi komoditas dengan energi. Kalau permintaannya turun, Harganya juga turun. Nah sekarang pasti Indonesia akan terdampak. Jadi link-nya itu seperti itu. Cuma pertanyaannya adalah, Seberapa besar? Ini gue tahu, Ini bukan sesuatu yang politically correct ya. Tapi mungkin analogi ini gampang. Cara terbaik untuk menghindari perceraian adalah tidak menikah. Itu 100% guaranteed. Cara terbaik untuk tidak terpengaruh dari global, Adalah tidak terintegrasi pada global. Jadi kalau satu negara, Dia nggak ada urusan sama luar, Apapun yang kejadian di luar, Tidak akan ada dampak sama dia. Nah tapi kan nggak mungkin. Kan itu hanya Korea Utara yang begitu. Nah Indonesia itu, Integrasinya terhadap global relatif kecil. Ekspor kita terhadap PDB itu cuma 25%. Jadi kalau globalnya collapse, Ya cuma 25% yang kena. Jadi dengan begitu, Dampaknya itu limited. Dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu kan negaranya kecil. Dia nggak ada pasar domestik kan. Dia harus ekspor. Jadi ketika globalnya collapse, Singapura pasti masuk resesi. Jadi 2023 itu most likely Singapura masuk resesi. Kita nggak. Karena share dari ekspor terhadap GDP-nya kecil. Ini sesuatu yang kita memang rencanain nggak? Nggak. Kita pinginnya kayak Singapura. Cuman karena berbagai macam soal yang kita bikin sendiri, Kita nggak sekompetitif itu. Jadi kita diuntungkan. Itu yang menjelaskan 2008 kita selamat. Waktu COVID itu dampaknya limited. Dan sekarang juga. Jadi dampaknya akan relatif kecil. Saat yang sama, karena Jerman minta batu bara, Coal price-nya naik. Indonesia adalah eksportir batu bara. Di sisi lain memang betul. Inflasi mulai kejadian. Bank Indonesia naikin bunga. Fiskalnya diketatkan. Jadi akan ada slowdown. Jadi kalau gue lihat dari situ, Indonesia akan terdampak nggak? Jawabannya iya. Akan resesi nggak? Nggak. Yang terjadi adalah perlambatan ekonomi. Itu mungkin kira-kira gampangnya gitu. Itu sangat mudah sekali dipahami. Amerika, Jerman, Cina support ke sana. Dan resesi itu berdampak karena eksport itu tadi. Dan Indonesia karena eksportnya tidak terlalu besar, Jadi tidak terlalu terdampak. Hanya ada perlambatan ekonomi. Artinya salah satu hal mungkin yang bisa kita lakukan adalah Support ekonomi lokal berarti ya Om D. Betul. Which itu udah kita lakukan dari dulu kan. Waktu krisis 98. Ya kan ya kita bertahan gitu. Dengan oke kita support terus, Dorong terus di dalam masyarakat Membeli produk-produk lokal dan sebagainya. Betul. Makanya gue bilang dari anggaran pemerintah Yang paling penting dilakukan itu adalah Alokasi untuk support social assistant. Apa itu Om D? Social assistant itu bantuan sosial. Karena gini, Orang kaya itu kalau dikasih uang Nggak dibelanjain sama dia, dia nabung. Betul. Ya kan karena dia udah punya uang. Tapi kalau dikasih uang itu ke kelompok yang vulnerable, Rentan, Orang sehari-hari aja dia nggak cukup. Dia dapat uang pasti dia belanja. Nah ini ada satu hal yang kita mesti agak hati-hati. Kenapa? Dalam ekonomi itu Keputusan orang untuk melakukan aktivitas ekonomi Bukan hanya soal rasional tetapi juga psikologis. Ada satu ekonom terbesar abad 20 namanya John Maynard Keynes. Dia nulis mengenai sesuatu yang dia sebut sebagai animal spirits. Jadi konsepnya tuh begini. Kalau orang berpikir bahwa resesi, 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 Apa implikasi logikanya? Implikasi logikanya adalah, wah ini situasi resesi, gue nggak akan invest. Karena kalau gue invest, walaupun bunganya rendah misalnya, Nggak ada yang beli, akan nggak jalan proyeknya. Gue akan stop invest. Kalau gue nggak invest, pertumbuhan ekonominya akan melambat. Kalau pertumbuhan ekonominya melambat, nggak ada yang minta. Makin gue nggak mau invest, itu yang terjadi sebagai backwash effect. Konsumen, kalau dia berpikir, ini resesi, 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 apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, gue harus nabung nih sebanyak-banyaknya. Kalau dia nabung sebanyak-banyaknya, dia nggak belanja, Nggak ada yang beli barang, itu perusahaan-perusahaan akan tutup. Itu yang disebut sebagai paradox of truth. Karena itu, Keynes bilang, itu hati-hati dengan pesimisme yang muncul seperti itu. Karena keputusan ekonomi itu bisa diterjadi karena faktor psikologis. Jadi dalam konteks di mana orang nggak mau belanja, perusahaan nggak mau invest, pemerintah harus masuk melalui belanjanya untuk bisa bikin orang punya uang. Apakah itu buat kelompok miskin dengan BLT, apakah itu PKH, bantuan UMK, karena logikanya begini, kalau orang belanja, itu akan minta barang. Kalau dia minta barang, perusahaan akan produksi. Kalau perusahaan akan produksi, akan hire orang. Jadi waktu kecil, kita itu diajarin mengenai hemat pangkal kaya. Itu benar, ya, secara individu. Tapi bayangin, kalau semua orang savings, nggak ada yang belanja, turun ekonominya. Makanya di dalam pemulihan ekonomi, itu bukan hemat pangkal kaya, tetapi belanja pangkal recover. Karena itu pemerintahnya, karena orang nggak bisa, dia nggak punya uang, pemerintahnya yang harus belanja. Dari sisi bisnis, ini kan udah menjelang akhir tahun. Q4 udah masuk, udah saatnya kita mulai bikin planning untuk tahun depan. Kalau dari sisi bisnis, apa yang harus dilakukan, Omni? Ini kan kalau tadi dari masyarakatnya, kan. Kita belanja, kita, tadi kan dibilang belanja pangkal recover. Nah, kalau dari sisi bisnis. Ini yang paling penting sebetulnya adalah inovasi. Karena gini, tidak bisa dipungkiri bahwa ekonominya akan melambat. Tadi gue bilang, ya, ekonominya akan slow down. Kalau ekonominya akan slow down, daya belinya pasti akan terganggu. Kecuali dapat support dari pemerintah yang tadi gue bilang BLT, bantuan UMKM, segala macam. Nah, itu di dalam bisnis harus berpikir mengenai di tengah permintaan daya beli yang mengalami penurunan. Produk apa yang masih bisa di, apa ya, yang bisa, orang bisa afford gitu. Gue kasih contoh, ini udah dilakuin selama ini gitu. Kadang-kadang itu kita nggak ngerasain, atau kita ngerasain kemudian kok jadi begini ya. Tiba-tiba dibikin berbagai paket hemat. Ya, jadi kalau dia bentuknya lampi, dalam bentuk besar, harganya mahal, orang nggak sanggup. Tapi itu dibikin paket hemat yang satu bagian ini aja bisa dibeli gitu. Atau satu bagian yang lain yang harganya relatif murah. Jadi model-model seperti itu, itu terjadi. Misalnya di makanan, itu saiznya bisa ngalamin penurunan. Atau orang yang tadinya paket lengkap, dia hanya jual satu bagian aja. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang akan bisa memungkinkan orang untuk, apa namanya, bisnis itu tetap harus berusaha. Kemudian yang kedua, kita belajar dari pandemi. Salah satu cost yang besar dari perusahaan itu adalah OPEX. Operating expense. Nah, digital itu sangat menolong. Ya, karena cost-nya bisa jauh lebih kecil, meeting-nya bisa dilakukan lewat, apa namanya, online. Itu OPEX kantornya bisa turun. Jadi dalam hal itu, konsolidasi dari cost, itu dia bisa lakukan. Jadi dalam konteks ini sebetulnya pengalaman pandemi kemarin itu sedikit banyak membantu kita untuk menyiapkan kalau kita menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tentu pricing strategy itu kita harus lihat gini, produk kita itu inelastik atau enggak. Ini satu barang itu disebut sebagai elastis kalau alternatifnya banyak. Jadi kalau cowok itu yang mirip sama dia banyak, jangan so tahu deh. Karena kalau dia so tahu sama pacarnya, gampang cari yang lain. Jadi kalau lo jual mahal itu permintaan lo akan turun habis-habisan. Tapi kalau lo inelastik, enggak ada substitusi yang buat lo, itu lo boleh belagu gitu. Karena lo jual mahal, orang enggak bisa cari penggantinya. Nah, ini akan sangat tergantung dari barang kita. Kalau barang kita inelastik, lo naikin harga, orang enggak bisa pindah ke barang lain. Tetap harus akan stay di barang itu. Tapi kalau produk lo itu substitusinya banyak, yang lo harus lakuin adalah justru bikin dalam paket hemat, barang yang relatif murah. Karena itu demand-nya akan banyak. Jadi kita mesti ngerti mengenai produk kita itu seperti apa. Ada produk yang inelastik. Jadi walaupun barangnya naik, orang enggak mungkin pindah. Misalnya makanan, nasi. Kalau misalnya beras naik, mau diapain? Nah, tetap orang akan stay consume di sana. Nah, gimana kalau misalnya terkata perusahaannya adalah multinasional company? Itu harus dilakukan, Omli. Karena pasti kan dari globalnya kena ke dia. Biasanya yang mereka lakuin adalah untuk mengurangi cost itu outsource. Karena cost yang besar itu kadang-kadang kalau semuanya mau dicoba dibikin in-house. Tapi kalau outsource, dia kan enggak ada fixed cost-nya. Fixed cost itu artinya gini, kita harus bikin pabriknya. Kalau outsource kan kita tinggal minta dia misalnya, sama deh misalnya marketing gitu ya. Dia enggak perlu bikin divisi yang gede, dia outsource aja untuk yang ini. Dia enggak perlu in-house, enggak perlu orang di sana. Itu akan ngurangin cost cukup signifikan. Oke, kita break dulu sebentar. Habis ini kita akan lanjut lagi. Kita akan gali lebih dalam, tapi kali ini dari sisi pribadinya Pak Hatip. Jangan kemana-mana. Om De, Om De itu kan kesibukannya gila banget ya. Komisaris utama di beberapa perusahaan. Lalu kemudian Om De juga menulis artikel. Sama satu lagi adalah Om De pengajar di Harvard Ministrial Forum. Boleh diceritain sedikit enggak sih Harvard Ministrial Forum ini apa? Jadi itu ada satu program yang dibuat sama Harvard Kennedy School, kemudian Harvard School of Public Health, sama sekali lagi dengan School of Education. Jadi mereka bertiga itu bikin join program. Idenya itu adalah begini, bagaimana memberi kesempatan kepada active ministers, menteri-menteri yang masih jadi menteri untuk bisa punya waktu untuk, apa ya istilahnya, kontemplasi. Untuk punya waktu untuk retreat dari day to day, apa namanya, activitiesnya. Dia bisa berpikir, dia bisa dapat input, dia ngambil kayak semacam kelas lah gitu. Sehingga nanti waktu dia pulang, dia mungkin datang dengan ide baru yang bisa dia implementasiin. Dan itu pesertanya adalah menteri-menteri aktif dari negara berkembang. Ada dari Saudis Asia, ada dari Afrika, dari Latin Amerika, Saudis Asia itu misalnya Malaysia gitu. Mereka jadi quote unquote jadi student di situ. Nah di situ mereka dapat konsepnya, teorinya itu dari Harvard faculty members. Jadi profesor-profesor itu ngasih tahu, ini teorinya begini, begini, begini gitu. Nah masalahnya, ini studentnya kan adalah practitioner, menteri. Dia kan enggak butuh itu teori yang kayak gitu. Jadi mesti itu di combine dengan case study mengenai pengalaman bagaimana itu diimplementasikan. Dan itu ada yang disebut sebagai ajang faculty. Nah gue salah satu ajang faculty di situ, bersama dengan biasanya ada beberapa bekas presiden, former president, former prime ministers, former ministers. Jadi kalau konsepnya tuh kalau misalnya ada kelas, dia kasih teorinya, setelah itu kemudian di sesi berikutnya adalah case study-nya kayak apa. Di situ dia bisa lihat, oh ini yang diajarin enggak jalan, karena begini prakteknya. Nah kemudian mereka bisa secara open berdiskusi mengenai problemnya, kita coba bantu di situ. Nah itu yang dilakuin. Biasanya April itu pesertanya adalah Menteri Keuangan. Nah kalau di summer itu biasanya adalah Menteri-Menteri misalnya yang berhubungan dengan Human Capital. Jadi Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Planning gitu. Yang Iwet pengen tahu dengan kesibukan seperti ini, harinya Omde tuh kayak apa ya? How do you run your day? Bangun jam berapa? Ngapain? Sekarang udah mulai tua ya, jadi mulai tua tuh dalam arti kata tidurnya enggak bisa panjang-panjang bener, enggak kayak dulu. Jadi biasanya jam 5 udah bangun. Gue berusaha untuk disiplin ya, untuk olahraga gitu. Tapi juga kadang-kadang masih belum bisa. Jadi seminggu itu mungkin masih 3 kali atau 4 kali lah. Untuk jalan, kalau bisa naik sepeda, naik sepeda. Baru setelah itu aktivitasnya jalan. Tapi satu hal Wet yang penting tuh adalah kita juga harus, kita itu enggak boleh ditentukan oleh waktu. Kita harus nentuin mengenai waktu. Kalau enggak itu enggak akan pernah ada waktu yang available gitu ya. Jadi kita mesti bilang bahwa ada periode yang kita enggak bisa diganggu gitu. Jadi misalnya, gue selalu upayain di dalam weekend. Itu misalnya dengan family, unless sesuatu yang urgent bener atau apa. Dan itu kan kalau kita udah tentuin waktunya, kita bisa lakuin penyesuaian terhadap program kita gitu. Oke. How do you manage your stress? Stress tuh kalau lama-lama orang enggak stress juga ya. Jadi kebiasa? Ya, jadi kebiasa. Tapi gini, satu yang paling penting sebetulnya di dalam mengatasin itu adalah, ini gue sebenarnya kurang suka istilah ini ya. Yang disebut sebagai, apa namanya, life balance ya. Tapi itu benar-benar penting. Dalam arti kata begini. Kalau misalnya dari pagi atau malam tuh udah banyak kerjaan yang pusing, sampai sore gitu ya. Malamnya jangan cari hal-hal yang susah gitu. Jadi misalnya, gue enggak tahu itu. Kadang-kadang anak gue suka nonton Youtube yang berat gitu. Makin malam dia, makin kadang-kadang datang kemudian nanya yang enggak-enggak gitu. Makin repot. Nah, gue kalau malam itu justru gue berusaha supaya nonton sesuatu yang gue enggak perlu mikir. Dari situ gue bisa belajar sesuatu. Apa, Om B? Yang ditonton apa biasa? Lapor, Pak. Itu gue selalu nonton lapor, Pak. Dia nonton lapor, Pak. Istri gue tuh marah gara-gara dia udah mau tidur, gue masih denger nonton itu. Karena kalau denger nonton itu. Om B, Cek Sule. Eh, siapa namanya? Andre. Iya, iya, ngikutin. Banggana itu. Terus apa, gue ngikutin itu semua. Waktu touring ke Amerika itu. Terus prediksi. Jadi itu nonton kayak gituan. Terus itu mesti yang kayak gitu senang gitu. Akan bikin hidup kita juga tenang gitu. Jadi berarti selalu agenda pagi itu emang segala sesuatu yang sangat berat. Yang butuh pemikiran dalam gitu. Tapi kalau udah malam tuh udah yang santai aja. Oke. Kita masih ngomongin soal stress. Iwet sih liat gitu. Om D tuh trendy. Tiba-tiba nih om saya ini bisa datang gini. Iwet, Om D baru beli Yeezy Triple White. Gua minum dulu deh. Terus, gua gitu gini. Eh, dia udah punya Yeezy Triple White. Itu om D tau dari mana sih. Atau mungkin gini. Wet, bagus nggak jersey tracksmith? Terus gini. Bentar, bentar. Dia tiba-tiba punya tracksmith. Atau beli sepeda road bike gitu. Pake Rafa. Gimana om D tau hal-hal yang lagi trendy seperti itu? Dari anak-anak. Jadi biasanya nanya gitu. Nanya. Itu sebetulnya gua dibujuk-bujuk sama anak-anak gitu. Gua jadi korban sebenernya. Karena abis itu mereka minta. Ya abis itu diminta. Apalagi waktu itu size-nya agak mirip. Jadi sebetulnya bapaknya suruh beli. Abis itu dipake. Lebih banyak mereka yang pake. Tapi nggak, satu hal yang gua suka lakuin. Itu gua seneng nanya sama anak-anak ya. Apa sih yang lagi dibicarain? Apalagi sih yang jadi tren mengenai itu? Dan kalau nggak ngerti itu gua tanya gitu. Kenapa misalnya? Kadang-kadang gua suka heran itu ya. Kayak sepatu gitu ya. Itu sepatu sampai mau ada camping-camping segala macem kan? Iya. Iya kan? Kayak gitu kan? Terus kemudian produknya nanti kalau udah reseller jadi sangat mahal. Dia tau reseller loh guys. Iya, iya, iya. Bener. Dia tau tuh reseller loh guys. Jadi sangat mahal. Terus gua suka nanya. Dan kemudian gua pengen tau. Karena itu sebetulnya konsep marketing loh. Kalau produknya dibikin limited. Ngerasa bahwa itu barangnya tertentu. Itu kita menentukan walaupun barang yang sama. Itu kemudian bisa punya value yang tinggi. Jadi kalau kadang-kadang ngobrol sama mereka. Dia, oh kayak gini terus gua pengen tau ini barangnya apa sih. Kayak waktu itu ada kaos ya. Kaos kuning, ada merek perusahaan tertentu. Harganya bisa mahal banget. Gua gak ngerti tuh. Buat apa kaos segede gitu, kayak gitu tuh bisa segitu mahal gitu. Tapi itu konsepnya adalah kembali. Barangnya dibikin limited. Orang kemudian harus punya. Ya, itu sesuatu yang dulu di generasi gua gak kejadian. Jadi dengan nanya ke mereka, terus ngikutin. Jadi mau gak mau akhirnya jadi tau. Ngomongin soal generasi ini, saat ini Gen Z lagi jadi sorotan sekali. Walaupun sebenarnya sejujurnya gua tuh gak suka nge-labeling. Millennials, Gen Z dan sebagainya. Just human. Habitnya mungkin agak sedikit berubah. Sama medium yang banyak berubah. Gimana menurut Om D soal generasi Z ini? Atau kita nyebutnya di youth lah anak-anak muda ini. Gini ya. Satu, gua selalu bilang. Gua seneng tuh ngobrol sama anak-anak muda itu. Karena mereka datang dengan berbagai hal yang gua gak pernah terpikir. Jadi gua cerita ya. Tadi iwat cerita mengenai Harvard Ministerial Forum. Nah ada anak-anak dari Harvard Business School datang dengan ide waktu itu. Gua mau bikin, apa namanya, fintech. Gua sebagai orang yang dari zaman dulu, dinosaurus tuh. Gua bilang, lu gak bisa bikin kayak ginian. Kenapa? Lu gak bisa kompit. Indonesia tuh lu mau bikin kayak bank. Ketemu aja orangnya, kreditnya gak dibalikin. Apalagi gak ketemu, gua bilang gitu. Mereka takut. Tapi kemudian ada satu hal yang mereka bilang dan sampai sekarang gua ingat. Dia bilang begini. Kalau kita bikin salah, Tuhan itu mungkin akan maafin. Tapi Google enggak. Jadi waktu dia bilang begitu, terus gua langsung, oh ini yang namanya credit score. Profiling orang tuh bisa dilakukan. Itu datang dari anak-anak yang kayak gini. Mungkin satu hari gua berpikir ya, mungkin misalnya yang namanya grab food, go food, atau apa yang gitu ya. Itu akan kerjasama dengan perusahaan insurance. Karena mereka yang tahu itu, kalau kita beli makanan, kolesterol yang tinggi itu siapa? Siapa yang kira-kira kolesterolnya tinggi, banyak makanan padang? Nah itu bisa akan jadi premi asuransi misalnya. Ini datang dari generasi-generasi yang apakah itu milenial, atau gen Z yang disebut. Tapi cuman ada soal juga di sini, Wen. Yang sisi yang mungkin kurang, gak tahu ini kurang bagus atau apa. Yang gua tangkap ya, dari generasi sekarang itu karena teknologi. Itu menjadi semuanya bisa jadi jauh lebih mudah dan cepat. Dulu gua waktu kecil misalnya, gua mau beli mobil-mobilan. Dulu namanya matchbox ya. Tamiya atau apa namanya, Hot Wheels ya. Gua mesti nunggu tuh tokonya buka. Abis itu mesti ngeyakinin nyokap untuk bisa dibeliin. Kalau anak sekarang, kan dia enggak. Dia bisa ambil di e-commerce, dia pesen malam itu barangnya datang besok. Dia bangun pagi itu udah bisa datang gitu. Jadi mereka terbiasa dengan sesuatu yang itu immediately ada gitu. Kalau dia mau buku, dia tinggal cari di internet. Barangnya ada. Jadi kemudian endurance, ini sekali lagi ini bias gue. Tapi gua lihat dari yang sekarang ya. Mungkin endurance-nya enggak seperti yang generasi lalu. Nah ini semalam gua ngobrol sama anak gua Marty ya. Jadi ngobrol sama Marty, gua bilang, Marty itu kenapa sih anak-anak sekarang itu pengen banget cepat kaya gitu. Mereka tuh kalau kerja di perusahaan enggak mau punya karir path yang jadi CEO. 30 tahun baru jadi CEO. Itu dia bilang sama gue, masih baru umur 16. Gua kaget juga waktu dia bilang ini. Dia bilang, pah dia bilang, dulu waktu jaman lo mungkin itu orang bisa jadi kaya, bilioner, kalau dia jadi captain dari industri. Karena berangkatnya dari coal, dari oil, dari macam-macam, manufacturing. Dan itu butuh waktu. Tapi sekarang dengan teknologi, itu kita bisa datang dengan ide, dengan startup dan macam-macam. Yang pada usia relatif muda, itu kita bisa jadi bilioner. Jadi dengan itu dia bilang, ini waktunya itu jadi lebih pendek gitu. Gua waktu dia bilang, ini yang ngomong umur anak 16. Gua pikir, iya juga ya. Jadi itu yang di sisi lain yang kemudian membuat, yang disebut sebagai perseverance ya. Endurance-nya mungkin jadi lebih kurang dibandingin yang dulu. Kalau dulu kita nggak punya pilihan gitu. Mau gini deh ya, mau pacaran, takut sama ibunya. Kita telepon malam-malam, ibunya ngangkat, telepon kita matiin kan. Sekarang kan nggak. Duh gue masih ngalamin lagi gitu. Iya kan? Kita bisa telepon dia langsung. Jadi perjuangannya itu lebih gampang gitu loh. Iya, iya. Jadi artinya memang landscape digital, teknologi, itu bener-bener mengubah semuanya ya Omie ya. Dan artinya kan nggak bisa diubah dong. Mereka kalau kayak gitu kan, banyak gitu ya yang masih berusaha untuk, nggak bisa nih endurance-nya mereka harus kita kejar. Mereka harus kita buat lebih tough. Mereka kita, I don't know, dimasukin bootcamp. Can not? Nggak bisa. Yang mesti dilakuin adalah, we have to work within constraint. Kalau kondisinya kayak gitu, apa yang bisa dimanfaatin? Nah ini yang gue bilang. Mereka datang dengan ide-ide yang kita nggak pernah pikir. Dan itu ide-idenya kreatif luar biasa. Kayak tadi gue cerita mengenai, apa ya, mengenai digital, ya, peer-to-peer lending. Digital banking. Atau fintech. Atau misalnya, ini ada satu konsep ya. Orang selalu bilang itu, mau cari jodoh misalnya. Kalau dilihat-lihat, jodoh kadang-kadang limited itu kenapa? Karena kan soal informasi, kan? Betul. Makanya kita di situ-situ aja, kita nggak tahu. Tapi bayangin, kalau spek mengenai diri kita, itu disebar, lengkap, kemudian dari sana, probabilitas untuk dapatnya itu besar, gitu. Itu akan ada marketnya, itu yang menjelaskan kenapa. Nah ini kan sesuatu yang, ya, yang sesuatu. Mengapa Tinder, Bambo, itu. persis. Loh, ide dari, dari, taksi online kan sebenarnya, orang pulang nonton konser. Dia nunggu, males nunggu taksi lama. Dia mikir, kalau yang lewat itu mau, gue tumpangin, gue mau bayar. Yang dari sana ngeliat, nih orang rame, sebetulnya kalau, gue mau sediain tempat, asal dia bayar. Nah, kalau itu kemudian ketemu, marketnya jadi kan. Nah ini mereka bisa datang, dengan hal-hal seperti itu, gitu. Itu yang menurut gue, sebetulnya, mesti bisa dimanfaatin, dengan kreativitas yang muncul. Om, Om, kamu setuju gak? Karena Iwat pernah nih, ngobrol sama, anak-anak muda ini ya. Mereka bilang gini, from the older generation, what we need, invest on us. Invest on money. No, mungkin dia gak nyebut money yang pertama, tapi invest on time. Mereka butuh di mentoring. Betul. Lalu kemudian, invest on network. Kita punya idenya, tapi kita gak punya networknya. Terus kemudian, kalau misalnya memang lo punya, kekuatan lebih, as in funding, funding ide kita. What do you think about that? I completely agree. Itu yang sebetulnya, gue lakuin. Ada banyak sebetulnya, dari, apa ya, dari beberapa grup, atau bahkan beberapa, startup. Enggak, mau gue sebut namanya. Yang awalnya itu, waktu mereka student, mereka ngobrol-ngobrol. Ya, jadi, ngobrol-ngobrol, terus gue bilang, eh, ini ide yang kayak gini, ini bisa, this will work. Terus kemudian, mereka coba, coba untuk pikirin, dan bener jadi. Bener jadi. Ada beberapa yang, yang besar, gak hanya di sini, tapi juga di region. Jadi, kalau kita, kita, apa ya, spend waktu untuk mentoring, untuk apa, datang dengan idenya, kemudian network, dan segala macam, itu mereka akan ngasih sesuatu yang luar biasa. Gue, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering ngobrol sama, anak-anak muda itu, menyenangkan, karena mereka datang dengan ide yang menarik. Kalau ngomong sama generasi gue, kerjanya berkelahi aja sih, ini bagus, ini enggak gitu, cuman itu aja gitu loh. Enggak, kadang-kadang gini ya, ya gue gak tau, ini pengalaman gue sendiri ya. Kadang-kadang orang tua tuh, suka, sok tau gitu loh. Padahal anak itu punya eranya, atau masanya sendiri yang, kita juga enggak, belum tentu kita tau gitu. Cuman kita tuh selalu, mau memproyeksikan diri kita ke mereka gitu. Jadi, yang dibutuhin sebetulnya adalah, dengerin, dengerin apa yang, ini yang terjadi kayak cerita gue tadi ya, itu anak gue yang ceritain mengenai, ini mungkin penjelasannya begini, gue pikir, oh iya, nah kalau kita terbuka, kita itu, itu banyak hal yang bisa dilakuin, dan itu, itu terbukti, beberapa apa namanya, startup tuh misalnya ya, gue sering tuh, ngobrol-ngobrol sama mereka, kadang-kadang, banyak lebih, kalau ngobrol sama mereka, gue lebih banyak belajar dari mereka, ketika mereka belajar dari mereka. Oke, masih ngomongin soal generasi muda, om D aware dengan istilah healing? Suka diomongin sama anak-anak, cuman gue gak ngerti tuh, konsep itu yang tepatnya kayak apa. Karena gini ya, correct me if I'm wrong ya, wait, kalau lihat dari konsep healing tuh, mungkin yang paling deket adalah, bahasa Indonesia nya tuh tetirah, tetirah tuh gini, ambil waktu untuk memulihkan kesehatan, mungkin berkaitan dengan mental atau apa. Cuman anak sekarang itu, yang terjadi, kalau dia mau libur, dia juga bilangnya healing gitu, jadi gue gak tau, itu yang mana yang sebenarnya. Balik lagi ya, soal endurance tadi, terus kemudian mereka kena pressure yang cukup besar, sehingga akhirnya membuat mereka mudah sekali kelihatannya, ini kelihatannya, yaitu tadi, kena mental istilah mereka, dan kemudian mereka bilang bahwa, oh kena mental tuh itu? Kena mental tuh itu, kena mental tuh itu, jadi karena dimarahin, kena pressure, dimarahin, lalu dibilang, gue kena mental nih, gue mesti healing. Padahal sebelumnya dihabis liburan juga gitu. Oke, oke. Nah, pertanyaannya gini mungkin ya Om D, bagaimana merawat mental health ini, menjadi satu isu yang, sangat-sangat hot saat ini? Ini pertanyaan susah nih, karena gini ya, knowledge itu bisa di transfer, tetapi wisdom enggak. Wisdom itu sesuatu yang bisa didapat dari pengalaman. Kalau knowledge itu, you go to school, itu bisa. Jadi kalau dibilangin, kalian mesti begini-begini itu sebagai knowledge, tapi bukan sebagai wisdom. Nah, wisdom itu mesti dari experience, jadi kalau bicara mengenai endurance, macem-macem, itu dia mesti ngalamin, ya, mesti ngalamin gimana, gue kasih contoh lawet ya. Dulu gue sekolah, gue enggak bisa masak. Masak air aja gosong gitu ya. Cuman kan pengalaman itu memaksa, kemudian kita jadi bisa punya disiplin, bisa punya, kalau lo enggak masak sendiri, enggak punya duit lah. Jadi, hal-hal seperti itu yang mungkin mesti dilakuin terhadap mereka. Mereka juga mungkin mesti ngalamin sesuatu yang, yang memang enggak selalu menyenangkan. gitu ya. Jadi, kayak misalnya, gue selalu melihat mengenai konsep hero ya. Hero itu selalu dianggap sebagai orang yang menang terhadap sesuatu. Tapi sebetulnya hero yang lebih jauh adalah, orang yang berusaha terus dalam situasi yang paling tidak mungkin, itu hero sebetulnya. Ketabahan ya, perseverance, endurance itu juga hero. Nah, mungkin di dalam konteks ini, ini klise banget. didampingin, tapi biar mereka ngalamin sesuatu yang, hidup kan enggak linier. Enggak semuanya, kita itu, apa yang kita mau bakal kejadian. Enggak semuanya, hidup itu bukan, bukan, istilahnya gunaan Muhammad itu, hidup itu bukan teka-teki silang, yang kalau kita enggak tahu, jawabannya minggu depan datang. Jadi, dia mesti, ada hal-hal yang memang enggak bisa dijawab, ada hal-hal yang mesti dihadapin. Very good statement for closing. Om De, terima kasih banyak. Oke, ini keren banget, kita belajar banyak hal gitu ya, wisdom, gimana menghadapi anak muda, tadi ngobrol soal resesi juga, aku dapat banyak sekali ilmu hari ini, dan kayaknya, gue makin yakin Om De, enggak salah untuk mengidolakan Om De di keluarga. Halo, emang standarnya rendah aja gitu. But you set the bar high. Ini artinya buat adek-adek ini keponakan, terus kemudian sepupu-sepupu yang lebih mudah, just look at him. Udahlah, contohnya udah di keluarga kita gitu. Om De, thank you so much. Sama-sama, thanks for having me. Ya, thank you, sehat selalu. Kalau mau dibilang sukses untuk apapun yang Om De lakukan, kayaknya basi ya. So, see you. Oke, thank you. All the best ya. Thank you. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax